Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini Shibray akan membahas alur cerita film yang berjudul American Wristler The Wizard. Film ini dirilis tahun 2016, yaitu menceritakan tentang seorang pemuda Iran bernama Ali Jahani yang pindah ke Amerika karena di Iran sedang terjadi peperangannya sangat dasyat. Namun karena Ali berwarga negara Iran dan seorang Muslim, semua teman-teman Amerikanya suka sekali berbuat rasis dan membulinya. Hingga pada akhirnya ia menjadi pegulat paling disukani. Yang menarik di film ini adalah kisahnya diambil dari kisah nyata. Oke bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film diperlihatkan kedua orang tua yang akan mencoba mengirim anaknya keluar perbatasan Iran menuju ke Amerika. Anak itu bernama Ali Jahani. Orang tua Ali sengaja melakukan hal tersebut tak lain agar Ali mendapatkan pendidikan yang baik di luar Iran. Mengingat pada saat itu, pemerintah mewajibkan setiap anak muda Iran untuk terjun langsung dalam peperangan. Di sini si ibu memberikan sebuah kalung kunci agar Ali terus mengingat ibunya. Setelah itu orang yang akan membawa Ali mengatakan kalau Ali harus menggelantung di atap ketika mobil mereka masuk ke perbatasan. Karena jika sampai ketahuan oleh tentara perbatasan, maka Ali dan orang itu dipastikan akan dihabisi. Sesampainya di perbatasan, awalnya tentara penjaga tidak curiga. Namun tentara itu meminta menunggu untuk beberapa saat sehingga Ali juga harus tetap menggelantung. Terlihat Ali sudah sangat tidak kuat lagi menahan tubuhnya. Sampai Ali menjatuhkan kunci pemberian ibunya. Hal itu ternyata terdengar oleh tentara lalu kembali masuk untuk mengecek kembali. Beruntung Ali berhasil lolos dari perbatasan. Singkat cerita, dua minggu setelah itu tepatnya di California, Ali kini telah bersekolah. Di hari pertamanya sekolah, Ali selalu dipandang sinis oleh para murid di sana. Bahkan ketika Ali diperkenalkan oleh gurunya, si guru juga malah rasis kepada Ali karena pada saat itu orang-orang Amerika menganggap orang Iran semuanya teroris. Saat jam istirahat, Ali dikucilkan. Bahkan ia juga diejek oleh preman sekolah yang bernama Mike. Karena Ali memakan makanan aneh khas Iran. Saat hendak pulang, Ali melihat seorang wanita cantik bernama Christy yang saat itu bekerja di restoran milik ibunya. Sesampanya di rumah, ternyata Ali ini tinggal dengan pamannya yang bernama Hafiz. Hafiz yang melihat terut wajah Ali, ia sudah tahu kalau Ali pasti menjadi korban buli di sekolahnya. Diketahui bukan hanya Ali yang mendapatkan perlakuan tidak baik. Paman Hafiz juga sering mendapatkan teror dari warga yang membuat bengkel satu-satunya sangat sepi. Esok harinya, Paman Hafiz kembali memberi bekal untuk Ali. Namun ketika Ali di luar, ia malah membuang bekal tersebut. Hal itu dikarenakan Ali tidak mau menjadi bahan olok-olokan lagi. Saat di sekolah, Ali mencoba mendaftar di ekstra kulikuler futbol. Namun ketika tahu Mike juga masuk dalam tim tersebut, Ali langsung mengurungkan niatnya. Setelah itu, Ali mencoba masuk ke dalam tim basket. Ali yang sangat tidak menguasai permainan tersebut merasa sangat kesulitan. Apalagi tinggi badan Ali paling pendek daripada yang lain. Saat Ali sedang memandangi piala penghargaan yang pernah diraih oleh sekolahnya, tiba-tiba Mike mengganggunya. Kepala sekolah yang kebetulan ada di sana langsung menyuruh Ali dan Mike ke kantornya. Di sini, kepala sekolah meminta Ali untuk tetap fokus belajar saja dan jangan sampai memancing keonaran. Mengingat Ali adalah murid yang cerdas. Sepulangnya sekolah, tak sengaja Ali melihat Christy yang sedang dimarahi oleh ibunya. Hal itu dikarenakan Christy sering mendapatkan nilai jelek di sekolah. Bahkan ibunya akan menjual mobil Christy untuk membiayai Christy masuk les tambahan. Setelah itu, Ali masuk ke dalam. Semua orang menatap tajam kepada Ali. Saat Christy menghampirinya, Ali mengatakan kalau ia bersedia menjadi guru les Christy secara gratis. Mendengar hal itu, Christy sangat senang karena ia tidak perlu menjual mobil kesayangannya. Malam harinya, sebelum Ali pulang ke rumah, tak sengaja ia mendengar suara gemuruh di dalam gedung. Saat Ali melihatnya, ternyata di dalam sedang diadakan pertandingan gulat. Bahkan yang bertanding di sana adalah sekolahannya melawan sekolah lain. Terlihat Ali yang menikmati pertandingan tersebut. Diketahui dalam pertandingan gulat ini, sekolah Ali sudah beberapa tahun tidak pernah sekalipun menang melawan sekolah lain. Setelah pertandingan itu selesai, tiba-tiba Mike yang juga ada di sana menyirah minumannya ke kepala Ali. Ali yang tidak terima, ia mengambil jaket olahraga Mike untuk mengalap kepalanya. Kemudian Ali pun segera berlari. Esok harinya, Ali mendatangi tempat latihan gulat di sekolahnya. Ia bertemu dengan pelatih di sana yang bernama Alek. Saat Alek mengutarakan niatnya masuk ke dalam tim gulat, Alek menolaknya mentah-mentah dengan alasan kalau orang-orang di tim gulat sudah penuh. Kemudian, Alek menunjukkan buku peraturan sekolah yang berisi para pelatih ekstra kulikuler wajib menerima keanggotaan untuk murid baru. Karena kalah argumen, Alek akhirnya mengetes kemampuan Alek. Jika Ali dapat dikalahkan dengan mudah, maka Ali harus mengurungkan niatnya masuk ke tim gulat. Saat itu, Alek menunjuk salah satu murid terbaiknya untuk berduel dengan Ali. Ketika pertarungan itu terjadi, terlihat Ali yang mampu mengimbangi murid Alek. Setelah selesai pertandingan, murid Alek mengatakan kalau Ali sangat tangguh. Pada akhirnya, pelatih Alek mengizinkan Ali untuk bergabung bersama timnya. Saat Ali pulang ke rumah, tiba-tiba Paman Hafiz ingin memulangkan Ali ke Iran. Hal itu dikarenakan usahanya yang sangat sepi dan sudah tidak sanggup lagi membiayai Ali. Mendengar hal itu, Ali tentu sangat bersedih. Karena jika sampai ia dipulangkan ke Iran, maka pemerintah di sana akan langsung menghukumnya. Tak lama, Paman Hafiz melihat foto kedua orang tua Ali. Saat itu juga, ia teringat kejanjinya yang akan merawat dan menyekolahkan Ali. Saat Paman Hafiz masuk ke dalam kamar Ali, ia melihat baju olahraga gulat Ali. Saat itu juga, Paman Hafiz akan mengajari Ali cara bergulat. Karena dulunya, Paman Hafiz ternyata mantan pegulat profesional. Artinya, Paman Hafiz tidak jadi memulangkan Ali ke Iran. Saat di sekolah, Ali langsung diajari oleh pelatih Alec melakukan gerakan dasar dalam bergulat. Tak lama, datanglah kepala sekolah. Di sini, kepala sekolah ternyata meminta pelatih Alec untuk mengeluarkan Ali dari tim gulat. Karena kepala sekolah menganggap kalau Ali adalah aib untuk sekolahnya. Pelatih Alec menjawab kalau ia akan selalu mencadangkan Ali. Saat Ali pulang ke rumah, ternyata Paman Hafiz sudah menyiapkan tempat latihan untuk Ali. Namun sebelum itu, Ali disuruh menguatkan lengannya dulu dengan mengayunkan sebuah tongkat berat selama seratus kali. Malam harinya, Ali menemui Christy untuk mengajarinya Les Frippard. Awalnya, mereka berdua sangat kaku. Namun lama-kelamaan, akhirnya mereka bisa mencairkan suasana. Singkat cerita, pertandingan gulat antar sekolah pun dimulai. Pada saat ditimbang, Ali ditempatkan di kelas 126. Namun sudah tiga kali pertemuan, pelatih Alec hanya mencadangkan Ali. Hingga saat salah satu murid Alec sakit dan tidak bisa bertanding. Akhirnya, pelatih Alec terpaksa memanggil Ali untuk bermain. Di sini, pelatih Alec hanya meminta Ali untuk bertahan saja dan tidak kalah KO. Awalnya, Ali tertinggal dua poin oleh musuhnya. Terdengar juga sorak-sorai penonton yang rasis dan tidak menyukai Ali. Namun, Paman Hafiz yang juga ikut menonton terus berteriak mendukung Ali. Hingga pada akhirnya, Ali memenangkan pertandingan tersebut. Setelah itu, kepala sekolah kembali menghampiri pelatih Alec. Di sini, ia meminta Alec untuk segera mengeluarkan Ali. Namun, nampaknya pelatih Alec enggan melakukan hal tersebut. Mengingat hanya Ali, perwakilan dari sekolahnya yang berhasil memenangkan pertandingan gulat tersebut. Setiap hari, Paman Hafiz selalu melatih Ali. Dan setiap kali bertanding, Ali juga selalu memenangkannya. Karena terus saja menang, kini teman-teman gulatnya sudah mau mengakui Ali. Bahkan Ali juga diberikan seragam kebanggaan. Tentu hal tersebut membuat Ali terharu. Untuk Christy, kini ia berhasil mendapatkan nilai A berkat les peripat yang diberikan Ali. Untuk merayakan keberhasilan itu, mereka akan melakukan hal nakal. Yaitu mandi di kolam renang orang tanpa izin, termasuk Christy dan ciwi-ciwi yang lain. Ketika sedang asik-asiknya mandi, tiba-tiba pemilik kolam renang itu datang. Sontak, mereka langsung berlarian untuk kabur. Namun di sini, Ali dan Christy malah tertinggal. Melihat si pemilik kolam renang telah pergi, Christy dan Ali hilap sampai melakukan sesuatu yang diinginkan. Esok harinya, terlihat ada seorang pemuda bernama Uus Knok yang merupakan juara bertahan gula tingkat sekolah. Uus tak sengaja melihat berita tentang Ali yang selalu saja memenangkan pertandingan di kelas 126. Di sini, Uus ingin sekali menantang Ali bertanding. Namun untuk itu, ia harus menurunkan lagi berat badannya karena saat ini Uus berada di kelas 135. Suatu malam, tim gulat sekolah Ali kembali bertanding. Di sini, ia mendapatkan kecaman yang lebih parah. Untuk itu, pelatih Alec meminta Ali untuk menyingkir sebentar karena keadaan di sana sudah sangat panas. Saat Ali menyingkir, ia tak sengaja mendengar percakapan Christy dan temannya. Teman Christy bertanya tentang kejadian di kolam renang kemarin. Di sini, Christy malah menjelekan Ali dan ia merasa jijik jika harus berpacaran dengan orang Iran. Mendengar hal tersebut, Ali tentu sangat sakit hati. Tak lama, Ali dipanggil untuk melakukan pertandingan. Semua penonton di sana sangat membenci Ali. Pelatih Alec memberikan sebuah pesan agar membungkam mulut-mulut yang menghinanya itu. Ini yang saya akan perlukan Anda. Saat pertandingan itu dimulai, Ali mampu memenangkan pertandingan tersebut hanya dalam waktu 5 detik. Sontak semua terdiam. Lalu sorak-sorai terdengar untuk kemenangan Ali. Bahkan kepala sekolah juga sekarang mendukung Ali. Saat Ali sendirian di ruang loker, tiba-tiba Uus menghampirinya. Uus mengatakan kalau ia sekarang berada di kelas 126 sama seperti Ali. Tiba-tiba, ia menyerang Ali sambil mengatakan kalau ia akan mematahkan leher Ali di pertandingan. Karena hal itu, Ali dan Paman Hafiz melihat semua pertandingan Uus. Ia memang sangat buas, tahan sakit, dan mematikan. Namun di sini, Paman Hafiz menemukan kelemahan Uus yaitu keseimbangan tubuhnya. Ali bisa memanfaatkan kelemahan itu untuk bisa mengalahkannya. Setelah itu, Paman Hafiz langsung mengajari Ali teknik baru untuk melawan Uus. Di sini, Ali malah minder dengan mengatakan kalau ia tidak mungkin bisa mengalahkan Uus yang merupakan juara bertahan. Namun, Paman Hafiz meyakinkan kalau Ali pasti bisa menjadi juara dan menjadi yang terbaik. Di sini, Paman Hafiz juga menyuruh Ali untuk menghajar seseorang yang paling Ali takuti. Dengan tujuan agar rasa takut di dalam diri Ali bisa hilang. Esok harinya, ternyata orang yang selalu Ali takuti adalah Mike. Ia berencana akan menghajar Mike untuk menghilangkan rasa takut tersebut. Saat mendak menghampiri Mike, Ali malah ditahan oleh Christy. Di sini, Christy merasa aneh kenapa Ali selalu menghindar darinya. Ali pun langsung mengatakan semua yang ia dengar saat Christy menjelekan Ali di depan temannya waktu itu. Ali tidak menyangka kalau Christy ternyata tidak sebaik yang ia pikir. Setelah itu, Ali menghampiri Mike dan langsung menamparnya. Hingga terjadi perkelahian antara mereka. Di sini, Ali berhasil mematahkan tangan Mike. Namun, tiba-tiba kepala sekolah menghampiri mereka. Setelah mengetahui kalau Ali yang memulai keributan itu, kepala sekolah langsung mengeluarkan Ali dari tim gulatnya. Di sisi lain, pelatih Alec menghampiri paman Hafiz. Ternyata maksud kedatangannya ke sana meminta paman Hafiz menjadi asisten pelatihnya. Ia sangat percaya kalau paman Hafiz pasti bisa membawa tim gulat sekolah menjadi maju. Paman Hafiz yang kebetulan membutuhkan pekerjaan, ia pun langsung mengiyahkan tawaran tersebut. Esok harinya, paman Hafiz langsung melatih mereka dengan teknik-teknik terbaiknya. Sementara Ali yang sudah dikeluarkan dari tim gulat, ia hanya bisa menonton saja. Esok harinya, terlihat Ali yang masih kesal tentang semua hal yang menimpannya beberapa hari ini. Tiba-tiba, Kristi kembali menghampiri Ali untuk meminta maaf. Ia mengatakan kalau perkataan waktu itu hanya omong kosong. Namun Ali yang masih sakit hati, ia tetap mengabaikan Kristi. Hingga Kristi memakai jurus ampuh penakluk jomblo, agar semua orang tahu kalau Kristi menyukai Ali. Karena enak dan mendebarkan, akhirnya Ali mau memaafkannya. Setelah itu, Ali menghadap kepala sekolah untuk meminta maaf agar kepala sekolah mau mencabut hukumannya karena Ali sangat ingin kembali membela tim gulatnya. Sayangnya, kepala sekolah tetap keras kepala dengan mengatakan kalau itu adalah aturan. Aturan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kemudian, Ali mengeluarkan kunci yang diberikan ibunya. Ia mengatakan kalau di negaranya, orang-orang seusianya harus berjalan menyisir ranjau agar para tentara di belakangnya terhindar dari ranjau tersebut. Banyak dari teman-teman Ali waktu itu harus tewas karena ranjau. Sementara Ali sekarang melanggar aturan dengan pergi ke Amerika berharap tetap bisa hidup. Jika Ali masih berada di sana dan mengikuti aturan, ia juga pasti tewas karena ranjau tersebut. Kepala sekolah yang sedikit terharu mendengar hal itu, ia pun akhirnya membiarkan Ali kembali masuk ke dalam tim gulatnya. Singkat cerita, saat mereka melakukan pertandingan, ternyata sekarang tim gulat Ali berhasil menang pelak atas lawan-lawannya. Hal itu tentu tak lepas dari teknik-teknik yang diberikan oleh Paman Hafiz. Beberapa pertandingan selanjutnya, mereka juga terus memenangkannya. Suatu malam, semua tim gulat sekolahan Ali akan melakukan pesta perayaan. Di sini, Ali juga mengajak Paman Hafiz untuk ikut bergabung. Namun, Paman Hafiz enggan melakukannya karena ia hanya ingin merayakan kemenangan jika Ali sudah berhasil mengalahkan Uus di final. Paman Hafiz juga mengatakan kalau Uus pasti saat ini sedang berlatih untuk mengalahkan Ali sementara Ali malah ingin berpesta. Saat Paman Hafiz pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba ada sebuah mobil yang tak sengaja menabraknya. Saat itu juga, Paman Hafiz meninggal dunia. Esok harinya, Paman Hafiz dikebumikan. Semua orang terdekatnya ikut hadir di acara pemakaman tersebut. Terlihat Ali yang sangat terpukul atas kematian Pamannya itu. Singkat cerita, tibalah pertandingan final antara Ali dan Uus. Diceritakan kalau teman-teman Ali kini telah kalah. Sehingga hanya Ali lah yang bisa membawa harum nama sekolahannya. Bahkan pemenang kejuaraan ini berhak mendapatkan beasiswa untuk masuk ke universitas manapun di Amerika. Sebelum Ali bertanding, pelatih Alec memberi nasihat kalau Ali harus mengingat perjuangannya bisa sampai di Amerika. Ia juga harus bisa membuktikan kepada Paman Hafiz dan kedua orang tuanya kalau Ali bisa menjadi yang terbaik. Di pertandingan awal ini, Ali selalu mendapatkan serangan dari Uus dan Ali hanya bisa bertahan tanpa menyerang. Hingga di akhir babak pertama, Ali harus tertinggal beberapa poin. Di awal ronde kedua, Uus malah bermain curang. Hingga poinnya harus dikurangi satu. Ronde kedua kembali dilanjutkan. Kali ini Ali bisa menyerang Uus. Namun serangannya itu masih bisa ditahan dengan mudah oleh Uus. Sebelum masuk ke ronde ketiga, Ali sempat melihat kursi kosong. Saat itu juga ia teringat dengan teknik yang diberikan Paman Hafiz tentang cara menyerang dengan memanfaatkan kelemahan Uus. Di akhir ronde ketiga, Ali berhasil melakukan teknik yang pamannya ajarkan. Hingga Ali berhasil mengunci Uus sampai ia memenangkan pertandingan tersebut. Semua orang di sana sangat kagum dan bangga kepada Ali. Ia yang dulunya selalu diremehkan dan dikucilkan, kini mampu membawa sekolahannya di puncak kejayaan. Di akhir film memperlihatkan Ali dan Kristi yang sedang mengunjungi makam Paman Hafiz. Di sini Ali meletakkan kalung mendali miliknya tepat di atas makam pamannya. Film pun bersambung. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari kisah nyata ini adalah jangan pernah menyerah. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Bray Movie.